Situasi pada siang hari ini tanggal 22 April 2021 Tepatnya di depan Balai Desa Junti Kedokan kami melaporkan Bahwa siang ini Panitia 9 Pemulihan KUWU Desa Junti Kedokan Akan menyelenggarakan pengundian nomor urut calon KUWU Pada pemilihan KUWU Desa Junti Kedokan tahun 2021 Yang akan langsung diselesaikan oleh pihak muspika setempat dan juga PJ KUWU Suasana Balai Desa Junti Kedokan pada siang ini nampak banyak warga yang mulai berdatangan Untuk menyaksikan prosesi pengundian nomor urut calon KUWU Desa Junti Kedokan Satu persatu rombongan dari masing-masing calon KUWU Dipastikan tetap mematuhi protokol kesehatan Yang mana harus diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Oke Permis ya, dimanapun Anda berada Kali ini kami, kru SS Prokes, bakal meliput situasi di Balai Desa Junti Kedokan ini Di tanggal 22 April 2021 akan menyaksikan ataupun melihat situasi yang ada di Balai Desa Junti Kedokan ini Akan diselenggarakan acara pengundian nomor ataupun pengocokan nomor Terbuat calon KUWU wilayah Desa Junti Kedokan Kecamatan Junti Kedokan ini Oke, jadi buat para pemirsa semua Simak videonya agar lebih tahu penjelasan ataupun informasi yang kami laporkan Terus pantau videonya Nampak antusiasme dari masing-masing pendukung calon KUWU yang sudah terdaftar Terlihat sudah memadati halaman Balai Desa Junti Kedokan Yang mana dari masing-masing calon KUWU berangkat dari kediamannya dengan diarak oleh para pendukungnya masing-masing Dari pihak panitia 9 pemilihan KUWU Desa Junti Kedokan menegaskan Bahwa di ruang pengundian jumlah saksi dari masing-masing pendukung dibatasi hanya maksimal 5 orang yang diperolehkan masuk Proses pengundian nomor urut calon KUWU ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang mana dari pihak PJ KUWU dan Muspika setempat menyaksikan dan mengikuti prosesi pengundian nomor urut calon KUWU yang ada di Desa Junti Kedokan ini Bapak Camat pun berpesan agar pemilihan KUWU pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permusuhan satu sama lain Dan pengundian nomor urut calon KUWU mendilakukan secara bergantian Mengambil amplop atau gulungan yang sudah disediakan oleh pihak panitia 9 Desa Junti Kedokan Pada pemilihan kali ini terdapat 4 calon KUWU yang sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia 9 Desa Junti Kedokan tahun 2021 Acara terlihat berjalan dengan lancar Dari acara yang pertama sampai ke acara puncak yakni pengundian nomor urut dan penanda tanganan Walaupun tadi ada sedikit kericuhan yang ditimbulkan dari masing-masing pendukung Tapi kondisi segera dikatasi oleh pihak kepolisian dan TNI yang berada di lokasi Acara ditutup dengan doa bersama yang nampaknya panitia 9 Saksi, aparat dan musbika setempat sangat hibat mengaminkan doa tersebut Demikian laporan dari kami Riana SS Broadcast melaporkan Terima kasih